Apakah customer tersebut akhirnya bisa membayar kembali pinjaman yang diberikan atau tidak? Nah, bagaimana caranya bank dapat mengetahui karakter seseorang ini? Untuk menentukan customer mana yang layak untuk diberikan pinjaman atau kredit, kita juga akan belajar mengenai teori umum manajemen resiko kredit, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah the 5 C of credit risk. Pertama adalah karakter. Karakter dari seseorang adalah hal yang paling menentukan apakah customer tersebut akhirnya bisa membayar kembali pinjaman yang diberikan atau tidak. Nah, bagaimana caranya bank dapat mengetahui karakter seseorang ini? Yang bank dapat lakukan adalah melihat sejarah dari pinjaman-pinjaman yang telah diberikan kepada customer tersebut. Apakah customer tersebut akhirnya membayar kembali semua pinjamannya? Dan jika tidak, apa yang terjadi? Yang kedua adalah mengenai capital, atau aset yang dimiliki oleh orang tersebut. Karena secara teori, jika seseorang memiliki aset yang banyak, misalnya rumah yang banyak, atau uang yang banyak, Jika terjadi permasalahan kredit, tentunya orang tersebut dapat menjual aset-aset yang dimiliki untuk membayar pinjamannya. Yang ketiga adalah kolateral, atau jaminan yang diberikan oleh customer tersebut kepada bank, jika terjadi gagal pembayaran. Tentunya dalam kartu kredit, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak ada jaminan. Yang keempat adalah capacity, atau kapasitas seseorang untuk melakukan pembayaran kembali pinjamannya telah diberikan. Maksudnya dalam hal ini adalah pendapatan yang dimiliki oleh orang tersebut, sehingga mereka dapat membayar kembali pinjamannya. Tentunya untuk seorang pegawai, pendapatan bulanan disebut adalah gaji. Tapi, apa yang terjadi jika seseorang tersebut adalah wira swasta? Oleh karena itu, untuk memberikan pinjaman satu kredit kepada seorang wira swasta, biasanya bank tidak meminta slip gaji, tapi yang mereka lakukan adalah mereka meminta SPT. Dan yang terakhir adalah kondisi. Dan kondisi ini adalah hal eksternal yang sebenarnya customer tersebut tidak dapat kontrol. Karena kondisi ini biasanya berkaitan dengan kondisi ekonomi. Tentunya jika ekonomi negara sedang tidak baik, tentunya ada risiko gagal kredit yang lebih besar. Karena hal itu adalah hal di luar daripada customer tersebut. Sehingga sebuah bank itu dalam pemberian kredit tidak hanya harus melihat dari sisi customer itu, tapi juga harus memperhatikan arah perkembangan ekonomi. Sehingga bank bisa dapat menentukan manajemen risiko yang baik.